subscribe dan bunyikan loncengnya Halo semua kembali di anauto channel baik kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman proses penggantian casing dari anak kunci mobil Chevrolet spin ya jadi kunci standarnya Chevrolet spin seperti ini modelnya flip jadi sebenarnya ini bisa dilipat ketika posisi terlipat ada tombol di sini ini tombolnya udah rusaknya ada tombol ini kita pencet dia langsung keluar spread seperti ini ketika sudah keluar dia ke stabil tegak seperti ini enggak enggak kayaknya ini udah rusak dah letai gini dah letai tapi dilipat enggak bisa jadi dah rusak untuk casingnya kita bisa beli online banyak ya jadi di online banyak yang jual nah kalau temen-temen mau beli banyak itu di toko orange atau toko hijau dan sebagainya nah ini seperti ini ini yang baru ya casing yang baru ini udah kelengkapannya ada skrup sama tapi logo Chevrolet ya atau nanti buat menutup ini ya kita fokus dulu ini modelnya seperti ini jadi kuncinya kalau kondisi normal seperti ini bisa dilipat seperti ini ketika posisi terlipat kita pencet begini ya bisa langsung keluar dan ini dia tegak ini bener-bener lurus gini ya enggak enggak lihat kayak tadi ketika mau melipat ini pencet dulu ini baru dilipat ini lepasnya yang normal kan seperti ini Oke yang baru kita singkirkan dulu kita akan buka kunci kontak yang lama keseng yang lama ini untuk tempat baterainya ya ini dulu tuh patah jadi bagian dalamnya ada yang patah makanya enggak enggak berfungsi normal untuk model flipnya nah ini Transmitter nya untuk remote ya Nah ini ada bagian yang patah tuh ini Hai ini ada 12 lah dibagian yang sini patah nih kelihatannya ada coba untuk patah Hai udah patah bernya juga udah hilang ini anak kuncinya kita buka yang baru ini di sini ya ini yang lama baru kita buka dulu Hai waktu proses pembongkaran ini hati-hati ya ada pernya jangan sampai pernya loncat hilang waduh repot nanti kita mau buka secara berber itu takut pernya nanti loncat jadi pelan-pelan saja karena pernya bukan sembarang per nah ada terbukanya ini pernya pernya ada ya ada ujung seperti ini dari yang satunya nah di tengah-tengah itu ada ujungnya ada di tengah yang ini ujungnya ada di luar militan per itu sendiri Hai kalau ini kan masih utuh ya ada tiga noknya ini masih itu tiga nuk kelihatan ya ada tiga nuk Hai nah yang jadi kendala Hai anak kunci ini tidak bisa langsung kita pasang di casing yang baru langsung gini nggak bisa karena ada perbedaan ternyata ada yang beda bisa diperhatikan ya Hai terlihat enggak perbedaannya yang posisinya tembus sampai bawah jadi yang ini kalau yang ini anak kunci yang lama yang sebelah ini anak kunci yang lama ini ya kunci yang baru yang lama itu yang lopang ini sama ini yang yang ini lopangnya enggak tembus Hai kalau yang ini yang lopang yang anak kunci baru yang lopang sebelah sini sama sini yang ini yang ini Hai cowoknya enggak tembus jadi berbeda posisi kita nggak bisa langsung aplikasikan ini yang anak kunci lama ini langsung buat ganti anak kunci yang baru gini nggak bisa Hai nah makan nanti prosesnya kita akan lepas dulu jadi ini besi yang ini kan sebenarnya terpisah ini diikat oleh semacam apa ini pin ya atau pasak gitu ya ini pin ini jadi ini masuk ke sini terus dipin biar nggak lepas gitu dan nanti nanti kita akan lepas pinnya itu sehingga bagian ini bisa terpisah kemudian bagian yang yang ini bisa digantikan ke Hai bagian yang baru ini jadi dua pin ini kita lepas kita saling tukar gitu nah untuk alatnya kita bisa buat Hai besi seperti ini ya ini kebetulan terbuat dari ruci motor ruci roda itu ya jadi kita gerinda sampai kecil posisinya kecil nanti cukup untuk masuk bisa mendorong pin ini itu Oke kita siapkan untuk alasnya buat nanti kita bisa mendorong ini ya hai eh pinnya ini kebetulan saya ini pakai gear bekas ya ke belakang Hai nah ini bisa kita pakai buat alas seperti ini kemudian pinnya kita keluarkan dengan cara dipukul ya ini yang baru ya sama kita keluarkan dulu baik ini keduanya udah terlepas ya masing-masing sudah terlepas jadi akan kita eh tukar jadi tanah kunci yang ini yang tadinya pasangannya ini 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 akan kita pasangkan dan yang ini ini nggak kita pakai kan sama ini nggak kita pakai Hai Tia Hai jadi tinggal kita masukkan kemudian kita pasang untuk eh pinnya sudah terpasang kita akan rakit di casing-nya ya di casing yang baru Hai nah ini casing yang baru ya casing yang baru ini untuk transmitter-nya remote tadi ini ini yang sudah kita saling tukar tadi Hai untuk pemasangannya Ayo kita pasang dulu Hai ini Hai tombol ini kita pasang dulu Hai di sini ada Hai tonjolan nih noknya ini satu dua tiga nah ya tiga ini kan yang paling kecil atau yang mepet di bagian sini bagian dasar sini ini kan ujung yang ditekan ya yang paling mepet bagian besar ini ketemu bagian coa-an yang yang tidak tembus terus jadi yang ini yang hanya sebatas coa-an gitu Hai nah seperti ini ketika terpasang dia berhenti set kemudian Hai ini bagian Hai ini dimasukkan dulu di bagian casingnya ini bagian per yang ujungnya ada di dalam tuh yang ujungnya di dalam itu masuk di dalam sana kita putar-putar sampai dia masuk di celah nah cirinya apa ini ketika per di putar dia balik ke posisi semula berarti itu dalamnya sana pengaitnya sudah pasti dudukannya gitu ya tinggal kita mau menutupnya kita pasang dulu untuk Hai rangkaian ini transmitternya tak pasang Hai dafas Hai berikutnya kita pasang penutupnya nah ini trik untuk memasangnya ini kan ujung kelihatan enggak ya ujung ini ujung per yang ujung peri ini nantinya masuk di Hai nah celah ini ini ada celahan masuk disitu cuma nanti jadi posisinya seperti ini kita masukkan dulu Hai pas di celahnya Hai masuk kemudian saat kita akan menutupnya 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 kita putar dulu weis ikut kita putar casingnya seperti ini berlawanan jarum jam setelah posisinya pas baru kita tekan jadi harus kita paskan dulu untuk ujung pengaitnya baru casing yang ini kita putar berlawanan jarum jam sampai posisinya pas baru kita satukan gini Hai cirinya Hai ya kalau sudah bener cirinya seperti ini nah pernya tadi berfungsi dengan baik ya Hai 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 ini tombolnya juga sudah bisa tutup-tutup gitu nanti tinggal kita kita baut kita scrub ya mana tadi dengan kita scrub kemudian kita beri baterai sudah kita ikat dengan scrubnya tadi ya kemudian penutupnya logo ciprolet tadi lemnya sudah kita buka untuk eh apa pita penutupnya ini ya kita buka Hai ini tinggal kita tempelkan di Hai scrub tuh tadi buat menutupi ya Hai gitu Hai nih sudah kita siapkan baterainya Hai tinggal kita pasang kita tutup ya kita pencet iya udah siap digunakan baik demikian video dari saya tutorial untuk penggantian casing dari anak kunci Chevrolet sampai ketemu lagi di video selanjutnya kalau ada pertanyaan silakan komentar jangan lupa subscribe bye bye